Selamat pagi anak-anak Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu Baik, ayo kita mulai Di sini ada sebuah wacana, yuk kita baca dulu wacananya sambil mengenal apa itu bilangan pecahan Baik, selain mempunyai kucing anggora Jadi di sini lanjutan dari cerita yang ini ya, kemarin ya Selain mempunyai kucing anggora, Melanie juga mempunyai kucing domestik atau kucing lokal Namanya Mio Mio memiliki bulu berwarna belang tiga Mio memiliki kesukaan yang unik Dia suka makan biskuit Jika Melanie sedang makan biskuit, Mio selalu mendekat Meskipun Mio suka makan biskuit Melanie tidak berani memberinya banyak-banyak karena takut diare Biasanya Melanie hanya memberinya seperempat, sepertiga, atau paling banyak setengah potong biskuit saja Nah, di sini ada kata seperempat, sepertiga, atau paling banyak setengah Maksudnya apa sih? Yuk kita pelajari Lihat sebelah sini halaman 152 Nah, di sini ada sebuah biskuit utuh Kalau biskuit utuh, ini kita bisa membacanya satu per satu Karena biskuit ini dalam keadaan utuh Cuma satu tidak dibagi-bagi Maka, karena ini tidak dibagi, kita bisa tuliskan ini satu per satu Sudah? Oke, kita lanjut Selanjutnya, ingat Tadi Mio paling banyak makan berapa banyak biskuit? Setengah Apa sih itu setengah? Setengah maksudnya adalah satu per dua Ini satu per dua Jadi, satu biskuit ini dibagi menjadi dua Satu biskuit dibagi menjadi dua bagian sama besar Setiap bagian biskuit besarnya satu per dua dari biskuit semula Satu per dua maksudnya satu dibagi dua Satu biskuit ini dibagi menjadi dua Jadi, untuk biskuit ini kita bisa tuliskan seperti ini Satu per dua Satu biskuit dibagi dua Kita lanjut Di sini ada satu biskuit yang dibagi tiga Nah, kita lihat nih Satu biskuit dibagi menjadi tiga bagian sama besar Setiap bagian biskuit besarnya satu per tiga bagian dari biskuit semula Jadi, satu biskuit ini dibagi tiga Satu, dua, tiga Dan besarnya ini sama nih Ya, jadi bisa kita tulis lambangnya seperti ini Satu per tiga Satu biskuit dibagi tiga Jadi, satu per tiga Mudah bukan? Gampang Ayo kita lanjutkan sekali lagi Ini ada biskuit Ya, satu buah biskuit ini dibagi menjadi empat bagian sama rata Ya, setiap bagiannya sama besar Ya, gampangnya kita bisa tuliskan seperti ini Satu biskuit dibagi empat Jadi, bacanya satu per empat Ini kita baca satu per tiga Ini kita baca satu per dua atau sesetengah Ya, gampang kan? Ya, setiap bagian biskuit yang dibagi Kita tinggal tulis pembagiannya di bawahnya sini Ya, misalnya kalau misalkan ada lagi biskuit yang dibagi lima Kita tulisnya satu per lima Gitu, mudah Ya, lanjut Halaman 153 Silahkan dibuka bukunya lagi Ayo menambah wawasan Ya Satu per dua Ingat, ini ada sebuah kotak yang dibagi ukurannya dua sama rata Ya, kita tulis tadi satu per dua Ya, satu per dua ini Ada namanya loh Angka satu Ini disebut sebagai pembilang Pembilang Ya Angka dua di bawah ini disebut penyebut Ya, kita ulangi Satu per dua Ya, ini kan satu per dua Ya, angka satu ini namanya adalah pembilang Angka dua namanya pe-penyebut Kalau kita balikkan ke atas lagi Angka satu ini adalah pembilang Pembilang Angka tiga disini adalah pe-penyebut Ya, sama seperti ini juga Ini adalah pembilang Ini adalah pe-penyebut Jadi yang di atas namanya pembilang Yang di bawah namanya pe-penyebut Ya, kita lanjut Halaman 153 Ini ada satu kotak dibagi tiga Nah, tadi kita sudah belajar ya Cara menulisnya adalah satu per tiga seperti ini Ya, satu per tiga Ingat, satu ini disebut apa tadi? Pembilang Dan tiga ini disebut penyebut Ya, jangan sampai lupa Di atas namanya pembilang Di bawah namanya pe-penyebut Ya, kita lanjut halaman 154 Oke, disini ada kotak lagi nih Ada kotak satu Kotak dibagi menjadi empat bagian sama rata Kita hitung Satu, dua, tiga, empat Betul empat ya Kita tulis seperti ini Satu per empat Satu kotak dibagi empat bagian Satu per empat Ingat, satu itu disebut apa tadi? Pembilang Pembilang Angka empat tadi disebut apa? Penyebut Setiap yang di atas namanya pembilang Yang di bawah namanya pe-penyebut Gampang kan? Ya, kita lanjutkan Halaman 154 Ayo berdiskusi Nah, disini ada sedikit soal nih Yang harus kalian jawab ya Kita baca dulu perintahnya Mendiskusikan nilai pecahan Salah satu cara merawat hewan adalah Memberi makan yang layak Ada hewan pemakan tumbuhan Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore Ada sapi, kambing, kerinci, kuda, dan kerbau Ya, itu adalah contoh hewan pemakan tumbuhan Baik, perhatikan gambar-gambar di bawah ini Buah-buahan ini juga bisa menjadi makanan hewan Ya, disini ada semangka nih Kita lihat nih Ada sebuah semangka yang dipotong menjadi empat bagian Jadi kita tuliskan satu per empat Kita pindah ke sini Satu semangka ini dipotong dua Ya, kita tuliskan satu per dua Tadi ini satu per empat ya Satu semangka dipotong tiga Gampang, kita tulis satu per tiga Oke Apakah sudah kalian mengerti? Kalau misalkan masih belum Yuk, kita kerjakan yang disini Ya Kita lihat disini Kita kasih contoh Nanti kamu kerjakan di rumah ya Disini ada sebuah buah Buah apa ini ya? Ini ya, kita sebut aja ini buah mentimun kali ya Ini bentuknya agak aneh nih Ya, bisa mentimun, bisa papaya juga nih Ya, kita lihat dalamnya merah soalnya nih Oke Lanjut Ini ada satu buah papaya Dibagi berapa ini? Satu, dua, tiga Ah, gampang Kita tulis satu per tiga Nah, mudah sekali kan? Kita lihat disini lagi Ada satu, dua, tiga, empat Satu buah papaya dibagi empat Bukan tulisnya? Satu per empat Oke, kalian kerjakan ini nomor satu Ya, kalian boleh kerjakan Lalu nomor duanya Kita Bapak kasih contoh nih Kita lihat disini Tentukan nilai pecahan yang sesuai dengan gambar berikut Mudah, gampang Sebelumnya kita ketahui ada satu buah biskuit utuh Nah, disini ada Biskuit ini dibagi menjadi tiga Satu, dua, tiga bagian Ya, jadi kita tulis bagaimana? Satu per tiga dari kue sesemula Sampingnya juga dibagi berapa? Satu, dua, tiga, empat Jadi, satu per? Ya, betul sekali Ya, begitu juga nomor B dan nomor C Ya, ini adalah kita belajar pengenalan tentang pecahan Mudah-mudahan kalian bisa paham untuk pecahannya Ingat, cara mudahnya adalah Lihat, satu benda ini dibagi menjadi berapa potong Ya, jika kita tahu berapa potong dibaginya Kita tinggal tulis aja Berapa buah? Satu buah biskuit Kita tulis satu Dibagi berapa? Tiga, tiga Ya, satu per tiga Oke, untuk tugas hari ini adalah Kerjakan halaman 154 Nomor satu Sampai dengan nomor dua Ya, ini kita kalian kerjakan semua Ya, mudah-mudahan kalian bisa nih Dapetin dari 100 Ya, karena ini termasuk soal yang cukup mudah Ya, ini, ini juga ya Dan C-nya sampai Ya, mungkin Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semuanya